Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 10 tempat bersejarah di Indonesia yang bisa kalian kunjungi Indonesia memiliki banyak tempat bersejarah yang menarik untuk dikunjungi Dan dalam video ini, kita akan menjelajahi 10 tempat tersebut Jadi, tanpa basa-basin lagi, mari kita mulai Lawang Sewu Lawang Sewu adalah bangunan bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia atau Persero Yang berlokasi di kota Semarang Gedung ini awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta Netherlands Indies Porweg Matsapi atau NISM Bangunan dengan ciri dominan berupa elemen lengkung dan sederhana ini Dirancang oleh Profesor Jakob F. Klienkamer dan B.G. Oundag, arsitektur dari Amsterdam Bangunan utama didirikan dari Februari 1904 dan selesai pada Juli 1907 Sementara, bangunan tambahan dibangun sekitar tahun 1916 dan selesai tahun 1918 Ciri khas Lawang Sewu adalah memiliki jumlah jendela dan pintu yang banyak yang digunakan sebagai sistem sirkulasi udara Karena jumlah pintunya yang banyak, maka masyarakat menamainya dengan Lawang Sewu yang berarti seribu pintu Padahal sebenarnya jumlah pintu di Lawang Sewu hanya berjumlah 928 saja Benteng Fort Rotterdam Benteng Rotterdam yang dahulu bernama Benteng Ujung Pandang adalah bangunan bersejarah peninggalan kerajaan Goa Talo Lokasi Benteng Rotterdam berada di Jalan Ujung Pandang, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar Benteng Ujung Pandang dibangun pada 1545 oleh Raja Goa ke-10 Iman Rigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tuni Palangga Ulawang Namun, saat Sultan Hasanuddin kalah dalam Perang Goa melalui Perjanjian Bongaya pada 18 November 1667 Benteng ini terpaksa diserahkan kepada Belanda Setelah itu, nama Benteng berganti menjadi Benteng Fort Rotterdam Sesuai dengan nama tempat kelahiran Cornelis J. Spellman Benteng ini sempat digunakan sebagai markas komando pertahanan, kantor pusat perdagangan, kediaman pejabat tinggi, dan pusat pemerintahan oleh VOC Benteng Fort Rotterdam juga pernah menjadi tempat pengasingan Pangeran Diponegoro pada tahun 1833-1855 Gua Telapak Tangan Sangkulirang Gua Tewet atau Gua Telapak Tangan Sangkulirang adalah sebuah gua yang memiliki jejak sejarah purba kalah berupa lukisan telapak tangan peninggalan tahun 10.000 sebelum masehi Lokasi gua yang berada di kawasan Kart Sangkulirang, Mangkalihat di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur ini telah menjadi situs bersejarah yang populer di dunia internasional Tak sedikit turis asing yang datang hanya untuk menikmati keindahan lukisan tapak di sepanjang dinding gua Situs Trawulan Situs Trawulan adalah bekas kota kerajaan Majapahit yang luasnya mencapai 11 km x 9 km Lokasinya mencakup kecamatan Trawulan dan Soko di Kabupaten Mojokerto serta Kabupaten Jombang Penelitian terhadap situs Trawulan pertama kali dilakukan oleh Wardenar pada tahun 1815 yang mendapat tugas dari Raffles untuk mengadakan pencatatan peninggalan arkeologi di daerah Mojokerto Sebagai bekas kota, situs Trawulan menyimpan ratusan ribu peninggalan arkeologi sebaik yang berada di bawah maupun di permukaan tanah Tempat bersejarah di Indonesia ini tidak hanya memiliki situs bekas tempat tinggal namun juga terdapat situs-situs lain seperti situs upacara, situs agama, situs bangunan suci, situs industri, situs perjagalan, situs makam, situs sawah, situs pasar, situs kanal, dan situs waduk Istana Maimun Istana Maimun adalah istana peninggalan Kerajaan Delhi yang dipimpin Sultan Al-Rashid Perkasa Alam Syah pada tahun 1973 Lokasi istana Maimun terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Istana bernuansa Melayu dan Islam ini dibangun pada tahun 1988 Arsiteknya adalah T.H. van Erb yang bekerja juga sebagai Koninklik Netherlands Indies Leijer atau KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda Tidak heran jika desain bangunan istana ini memiliki perpaduan antara Indonesia, Persia, dan Eropa Istana Maimun sempat ditempati oleh empat Sultan Melayu yang memerintah saat itu Sumbu Filosofi Yogyakarta Sumbu Filosofi Yogyakarta adalah konsep tata ruang yang dicetuskan pertama kali oleh Sri Sultan Hamungkubowo I pada abad ke-18 Konsep tata ruang ini dibuat berdasarkan konsepsi Jawa dan berbentuk struktur jalan lurus Yang membentang antara Panggung Krapiak di sebelah selatan, Kraton Yogyakarta di bagian tengah, dan Tugu Yogyakarta di sebelah utara Struktur jalan lurus yang menyerupai sebuah sumbu tersebut dengan beberapa kawasan di sekelilingnya yang penuh simbolisme Filosofis merupakan perwujudan beberapa falsafa Jawa UNESCO menetapkan Sumbu Filosofi Yogyakarta atau The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmark sebagai warisan budaya dunia pada 2023 Tambang Batubara Ombilin Sawalunto Tambang Batubara Ombilin Sawalunto di Sumatera Barat merupakan tambang batubara pertama di Indonesia sekaligus situs tambang batubara tertua di Asia Tenggara UNESCO menetapkan tambang batubara Ombilin Sawalunto sebagai warisan budaya dunia pada 2019 Keberadaan tambang batubara Ombilin ditemukan pertama kali oleh seorang ahli geologi berkebangsaan Belanda Wilhelm Hendrik de Grief pada 1867 Sejak saat itu, tambang batubara Ombilin Sawalunto mulai dieksplorasi diiringi dengan pembangunan infrastruktur pada sekitar tahun 1883 hingga 1894 Tambang ini kemudian menjadi bagian dari sejarah dan perkembangan kebudayaan kota Sawalunto Situs Manusia Purba Sangiran Situs Manusia Purba Sangiran adalah salah satu situs manusia purba yang ada di Indonesia yang terletak di Kebupaten Seragen dan Kebupaten Karanganyar, Jawa Tengah UNESCO menetapkan Situs Manusia Purba Sangiran sebagai warisan budaya dunia pada 1996 Situs Manusia Purba Sangiran berperan penting dalam menyumbangkan pengetahuan mengenai bukti-bukti evolusi atau perubahan fisik manusia, fauna, kebudayaan, dan lingkungan yang terjadi sejak 2 juta tahun yang lalu Situs ini mulai dikenal sejak seorang peneliti Belanda bernama Von Konexwald melakukan penelitian pada tahun 1934 Berbagai peninggalan purba kala, baik berupa fosil manusia, fosil hewan, alat tulang, dan alat batu ditemukan di tempat ini Candi Prambanan Candi Prambanan adalah sebuah candi Hindu yang terletak di perbatasan wilayah Kecamatan Prambanan, Desa Boko Harjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kecamatan Prambanan, Kelatan, Jawa Tengah UNESCO menetapkan candi Prambanan sebagai warisan budaya dunia pada 1991 Candi Prambanan merupakan kompleks candi atau kuil Hindu sebagai tempat untuk melakukan pemujaan kepada Dewa Trimurti yaitu Siwa, Brahma, dan Wisnu Kompleks candi ini memiliki luas mencapai 39,8 hektare yang terdiri atas halaman luar dan tiga pelataran yaitu Jabah atau pelataran luar, tengahan atau pelataran tengah, dan Jaron atau pelataran dalam Meski belum dapat dipastikan, kuat dugaan bahwa candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 Candi-candi Prambanan juga memiliki keunikan karena menyimpan cerita legenda Roro Jonggrang yang minta dibuatkan seribu candi dalam waktu semalam Candi Borobudur Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di wilayah Magelang, Jawa Tengah UNESCO menetapkan candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia pada 1991 Bangunannya tersusun dari sembilan teres berundak dan sebuah stupa induk di puncaknya dan menyimpan fidaknya 2672 panel relief dan 504 arca Buddha Bangunan candi yang maga ini menjadi bukti sejarah yang sangat penting terkait perkembangan agama Buddha di Indonesia Candi Borobudur yang menjadi salah satu tempat bersejarah di Indonesia pertama kali ditemukan pada tahun 1814 oleh Gubernur General Inggris Sir Thomas Stamford Raffles Ada pun untuk sejarah pendiriannya, sampai saat ini belum ada sumber-sumber tertulis yang menyebutkan kapan tempatnya Candi Borobudur dibangun Namun, beberapa ahli sejarah meyakini bahwa Candi Borobudur didirikan pada tahun 750-842 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan dinasti Shailendra Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!